Hai hai, welcome to The Solistio Channel Melanjutkan pembahasan kita mengenai regulasi tes di MotoGP Ada pertanyaan bagus nih Jadi ada yang penasaran nih Kalau tes akhir Muxim kan kita sebutnya sebagai Valencia Tes Karena final MotoGP adanya di Valencia Kalau tes menjelang balapan kan jelas Dimana balapan perdana maka tes itu akan dilaksanakan di sana Seperti contohnya tahun ini akan ada Portimao Tes Lalu kalau sepang tes alasannya apa? Kenapa sepang selalu dijadikan tempat untuk tes MotoGP Baik itu shake down tes maupun untuk precision tes Begini penjelasan singkatnya Ada tiga alasan utama kenapa sepang dipilih selalu menjadi tempat untuk tes MotoGP Pertama cuaca yang stabil, terletak di negara tropis Dan yang terakhir adalah karakteristik dari sirkuit itu sendiri Sekarang kita coba jelasin satu-satu tiga faktor tersebut Kenapa sangat menunjang untuk pelaksanaan MotoGP Tes Yang pertama adalah cuaca yang stabil Di Sepang International Circuit cuacanya cenderung stabil Sehingga itu menjanjikan tim dan pembalap benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang ada Untuk menggali semua potensi dari mesin, elektronik, dan teknologi barunya Yang harus dicoba selama tes berlangsung Oh iya, tes ini berlangsung selama tiga hari Sedangkan untuk Rocky dan para tes rider sebelumnya diberikan kesempatan melakukan tes di shake down tes Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, shake down tes ini digunakan oleh para Rocky Untuk mempelajari lebih dalam mengenai motor tersebut, elektronik, dan hal-hal baru yang belum didapatkan pada saat balapan sebelumnya Sedangkan bagi tes rider akan mensortir part-part baru yang didatangkan Sehingga pada saat last season test, pembalap telah mendapatkan part-part terbaik yang sudah disortir oleh si tes rider itu sendiri Faktor kedua adalah Sepang International Circuit terletak di negara tropis Kenapa itu menjadi penting? Karena cuaca yang panas dengan kelembapan yang tinggi Menjadikan Sepang sebagai tempat yang bagus dan ideal bagi para pembalap Untuk menguji dan mengetahui apakah kesiapan fisiknya yang sudah disiapkan selama liburan musim dingin ini Benar-benar sudah cukup untuk menghadapi musim 2023 yang cukup panjang Karena ada 21 race dan di setiap race-nya akan ada sprint race di hari Sabtu Akan ada fan zone di hari Minggu dan juga akan ada race di hari Minggu seperti biasanya Jika pembalap tidak merasa kewalahan dengan cuaca panas di Sepang tes ini Dapat dipastikan bahwa secara fisik pembalap akan siap menghadapi balapan lain Di sirkuit lainnya yang secara cuaca lebih bersahabat Faktor selanjutnya yang menjadikan Sepang terpilih selalu menjadi tempat tes adalah karakteristik sirkuit Sepang International Circuit memiliki karakteristik yang bisa dikatakan komplit Sirkuit yang memiliki panjang 5,5 km ini memiliki dua lintasan lurus yang cukup panjang Dan di sana pembalap bisa melakukan pengetesan terhadap aerodynamic package mereka Lalu ada tikungan yang membutuhkan height braking Pembalap bisa mengetes remnya, mengetes ride height device dan juga mengetes elektronik Beragamnya tipe tikungan pada Sepang International Circuit ini Juga bisa membuat para pembalap tidak hanya mengetes remnya saja Tapi juga kestabilan dari rem itu sendiri melihat bagaimana tractionnya Yaitu berapa banyak grip yang bisa diberikan oleh ban belakang pada saat pembalap melakukan percepatan Juga pada tikungan 5 dan 6 yaitu merupakan tikungan yang very fast change direction Bisa membuat pembalap melihat turning dan handling dari motor itu sendiri Selain itu, Sepang Circuit juga memiliki uphill dan downhill Dimana pembalap bisa mengetes suspension dan geometri dari motor Jadi benar-benar semua yang dibutuhkan untuk mengetes tentu ada di sirkuit ini Demikian penjelasan singkat Faktor-faktor yang menjadikan Sepang Circuit selalu dipilih menjadi tempat untuk shutdown test dan juga pramusim test Kiranya ada hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM Dan terima kasih sudah mendengarkan, semoga membantu